Strategi Persib Jelang Lawan Bayangkara Peluang DDS Ukir Sejarah Persib Berpeluang Kirim Bayangkara Kedegredasi Dua Pemain Absen Hodak Punya Pelapis Seperti diketahui, tim Nas Indonesia menghadapi Vietnam dalam laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Di Stadion Utama Gelara Bung Karno malam ini Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memprediksi pertandingan akan menjadi laga yang sulit bagi kedua tim Apalagi, Vietnam juga tidak senang dengan hasil yang didapatkan saat kalah dari tim Nas Indonesia di Piala Asia 2023 lalu Saat ini pun, tim Nas Indonesia menambah empat pemain naturalisasi baru yakni Jay Ises, Nathan Joon, Tom Haye, dan Ragnar Orat Mangun Ketika disinggung mengenai tim Nas Indonesia yang banyak dihune pemain naturalisasi baru Pelatih Persib Bandung asal Kroasia itu menyebutkan tidak akan mudah bagi para pemain baru Lantaran masih membutuhkan adaptasi Pada awal Ramadan, Persib Bandung tetap adat menjalani latihan hingga pertandingan di Bali melawan Persib Kapu 1973 Jumat 15 Maret lalu Usai laga tersebut, para pemain Persib diberi catah libur tiga hari sebelum kembali menjalani masa persiapan untuk menghadapi bayangkara FC di lanjutan kompetisi Liga I musim ini Di landang Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha mengaku merasa lebih segar setelah menikmati waktu liburnya Momon singkat itu cukup membantu Beckham merasa segar dan bugar baik secara fisik maupun mental Program latihan pertama setelah libur menjadi tidak berat dan bisa dijalankan dengan baik meskipun baru berlibur Pelatih Persib Bojanodak juga memastikan para pemainnya tetap dalam keadaan bugar ketika kembali berlatih bersama Pada sisi latihan itu, semua pemain bisa melahap seluruh menu yang diberikan pelatih Pelatih asal Kroasia ini mengatakan pada sisi latihan tersebut ia memberikan porsi yang ringan Sebab sebelumnya, pemain menjalani pertandingan dan jadwal latihan yang cukup ada Jelang laga kontra bayangkara FC Pelatih Bojanodak berencana tidak akan menggelar laga uji coba dengan tim lain di masa jadang waktu FIFA Match Day bulan ini Meskipun jarak pertandingan melawan bayangkara FC terpau jauh yakni 8 hari lagi Hoda memutuskan hanya akan menggelar gym internal kepada para pemainnya Pelatih berkeluarga negaraan Kroasia tersebut menjelaskan Gym internal akan digunakan sebagai ajang untuk mencari solusi dari beberapa pemain yang dipastikan absen seperti Mark Klok dan Deddy Kusnodar Mark Klok mendapat kartu kuning di laga Persib versus Persikapu 1973 yang membuat Klok telah total mengemas 7 kartu kuning di musim ini Deddy pun dipastikan gagal bermain melawan bayangkara FC karena mendapat kartu merah dari 2 kartu kuning di laga pekan ke-29 lalu Maka dari itu harapannya dengan gym internal Bojanodak bisa menemukan solusi terbaik untuk squadnya Tidak terasa BRI Liga 1 musim ini akan segera mengakhiri musim regulernya dalam kurun waktu 1 bulan ke depan Julang pekan-pekan terakhir tersebut Backlub Persibandung, Victor Iqbonevo mengaku akan fokus bersama tim dalam laga-laga terakhir di musim ini dan berusaha merayah setiap poin yang tersisa guna mengamankan tempat di peringkat 4 besar Victor Iqbonevo mengaku cukup nyaman kini bermain di posisi barunya yakni sebagai gelandang bertahan Menurutnya dirinya sejatinya cukup familiar bermain di posisi sebagai gelandang bertahan karena dalam beberapa laga saat berkarir di Liga Thailand ia juga pernah bermain di posisi tersebut Kedatis sudah tak muda lagi Victor Iqbonevo di musim ini memang masih menjadi andalan dari klub Persibandung di lini belakang Di musim ini dirinya sudah memainkan 11 laga bersama klub Persibandung sejauh ini Hilangnya dua pilar Persibandung yakni Mark Lok dan Deddy Kusnander tidak membuat Bojan Hodak panik saat menjamu bayangkara FC dalam melanjutkan Liga 1 pekan ke-30 mendatang Bojan Hodak mengungkapkan bahwa dirinya sudah menyiapkan berbagai opsi untuk menutup posisi yang ditinggal Salah satunya adalah dengan menurunkan pemain yang ada di bangku cadangan Bahkan Bojan Hodak menatap optimistis untuk memainkan pemain muda seperti Muhammad Azigri Fadila sebagai pengganti klub dan deddy di sektor gelandang Selain itu, Hodak menegaskan dirinya juga memiliki segudang pemain yang bisa berganti posisi untuk mengisi lini yang kosong Oleh karena itu, saat melawan bayangkara FC nanti Persibandung tetap berburu kemenangan demi menjaga posisinya di kelas main sementara Performa Davida Silva dalam beberapa pertandingan terakhir bersama Persibandung sedang kacor-kacornya setelah selalu mencetak gol dalam 5 laga beruntun Ia mencetak 7 gol dalam 5 pertandingan terakhir Persib yang membuatnya memimpin daftar topscore sementara Liga 1 musim ini dengan 19 gol Melihat performanya di lapangan musim ini, bukan tidak mungkin Davida Silva meraih sepatu emas atau gelar sebagai pemain tersubur di kompetisi Liga 1 musim ini Jika bisa mewujudkannya, Davida Silva akan menjadi pemain Persib kedua yang menjadi topscore Liga setelah Christian Gonzalez di kompetisi ISL musim 2008-2009 Selain itu, Davida Silva juga berpeluang mengukir sejarah sebagai pemain Persib pertama yang menjadi topscore sekaligus menjadi juara Liga Sejarah itu tentu saja hanya bisa diukir Davida Silva jika mampu membawa Persib jadi juara Peluang Persib tampil sebagai jawara Liga 1 musim ini pun cukup terbuka karena kompetisi menerapkan sistem grand final untuk menentukan pemenang Gawang Persibandung Jadi gawang yang mudah dijebolawan pada awal musim Liga 1 musim ini Saat itu, sosok yang paling dapat sorotan adalah Alberto Rodriguez karena jadi titik yang mudah dieksploitasi Bahkan, stopper asal Spanyol tersebut dicap sebagai rekrutan gagal Namun perlahan, bag 31 tahun tersebut memberi bukti bahwa dirinya masih bisa diandalkan Justru ketika tampuk kepemimpinan beralih dari Luis Nila ke Bojanodak Alberto terlihat lebih nyaman bertandem dengan Nick Quipers di jantung pertahanan Quipers pun buka suara soal kemajuan yang ditunjukkan oleh rekan duetnya tersebut Menurutnya, ada proses adaptasi yang perlu dijalani oleh Alberto untuk bisa memahami budaya sepak bola di Indonesia Karena ini, kali pertama dia mengembara dan meniti karir di luar Spanyol Lebih lanjut, Quipers mengungkap bahwa di awal memang Alberto kesulitan dalam menggalang tarisan belakang Tapi kini dia sudah menjadi baik tangguh yang sulit dilewati Dia juga sangat kuat dalam menghalau bola-bola udara Inilah alasan pertahanan Persib kini makin kokoh Persib Bandung akan menghadapi Bayangkara FC dalam pertandingan pekan ke-30 Liga 1 musim ini Kemenangan tidak hanya akan membuat peluang Persib lolos ke babak Championship Series yang terbuka juga bisa membuat Bayangkara FC turun ke kasta Liga 2 Posisi iputu gede juni antara CS di klasmen sementara Liga 1 musim ini memang sangat rentan teradegradasi ke kasta kedua Bayangkara FC saat ini menempati posisi ke-17 dengan mengoleksi 19 poin Jika kalah dari Persib dan Arema, PSA serta Persita bermain imbang maka Bayangkara FC dipastikan terdegradasi ke Liga 2 meskipun di empat pertandingan sisa berikutnya bisa menyapu bersih dengan kemenangan Karena poin maksimal The Guardian di akhir musim tidak akan cukup melewati tim-tim yang ada di atasnya saat ini Saat ini PSS, Arema dan Persita masing-masing mengoleksi 31 poin Akankah Bayangkara FC mampu mempertahankan posisinya di Liga 1 musim depan?